Wow cantik sekali teman-teman Nih koleksian buat kita Ini anggrek dendrobium teman-teman Luar biasa cantik Baik teman-teman Ikuti terus videonya sampai dengan habis Semoga bermanfaat Jangan lupa Ditonton sampai habis ya Oke teman-temanku Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Salam sehat selalu Semoga kita diberikan umur panjang Dan dimudahkan rezeki amin Baik teman-teman Di siang ini Kita akan membahas tentang Perawatan Ilmu-ilmu yang tentang Anggrek-anggrek ya Baik teman-teman Ini perawatannya sudah Kita rawat dalam umur satu tahun Di tempat kita ya Ini juga bekas ekrental nih teman-teman Ini sudah mekar bunga kembali Bisa teman-teman lihat ini Nah Ini perawatan yang kita lakukan Ya teman-teman ya Berkat ilmu-ilmu yang kita peroleh Dan kita Jalankan Sehingga menjadi sukses Sudah berbunga Anggrek kita ya teman-teman ya Ini medianya tidak terlalu banyak Yang kita buat Cuma yang kita berikan Sedikit Pakis Dan Lumut ya Yang kita gunakan Media tanamnya Jadi dia tidak perlu Banyak juga Untuk media Anggreknya Dia seperti biasa Kita Banyak menggunakan Media tanamnya Akar-akar itu Tidak akan Mendapatkan Oksigen Ya Malah dia Membusuk Teman-teman Jadi buat teman-temanku Lakukan saja Arahan Ilmu yang Kita peroleh Yang kita praktekkan Langsung ya teman-teman ya Alhamdulillah Berhasil Baik teman-teman Ikuti terus Videonya Sampai dengan habis Teman-teman ya Nah teman-teman Ini Anggrek Berkepala Tiga Ataupun Bercabang Tiga Nih Bisa teman-teman Lihat Ya Bercabang Tiga Dia hidupnya Begitu subur Bagus Cantik Ya Teman-teman ya Jarang kita Temukan Anggrek Seperti ini Ya Juga media Yang kita gunakan Tetap media pakis Sama lumut Tidak banyak Tidak terlalu padat Sehingga bisa Dia mendapatkan Udara yang cukup Dan dia akan Cepat subur Dan cepat Berbunga Teman-teman Ini Bisa teman-teman Lihat Ini pot Yang kita gunakan Ini adalah Pot made in Sendiri Kita lubangkan Sendiri Dikarenakan Di Kemarin itu Tidak Mencukupi Potnya Karena Lagi Barangnya Lagi tidak Ada ya Jadi terpaksa Kita Olah Sendiri Sehingga Kita tempatkan Seperti ini Teman-teman Nah Anggrek Bercabang Bercabang Tiga Oke Baik teman-teman Ikuti terus Videonya Sampai dengan habis Semoga Berhasil Dan sukses Untuk menonton Videonya Nonton Sampai habis Teman-teman Biar tahu Sampai dimana Bagaimana Sampai dia Berbunga Ya Teman-teman Ya Karena ilmu Yang kita Peroleh itu Langsung Dilakukan Sehingga Membuahkan Hasil Baik Teman-teman Ikuti terus Videonya Sampai dengan habis Ya Oke Teman-teman Disini Kita bisa Mengajarkan Atau Ada Segudang Ilmu Di tempat Kita Jadi Banyak Cara Kita Untuk Melakukan Perawatan Anggrik Seperti Ini Ini Juga Yang kita Lakukan Beradaptasi Langsung Dengan Matahari Tetapi Tidak Langsung Ya Teman-teman Ya Kita Tetap Memakai Paranet Seperti Ini Supaya Dia dapat Beradaptasi Karena Ini Bekas Ekrental Juga Teman-teman Ya Ini Yang kita Buatkan Seperti Ini Dia Nungging Ya Beradaptasi Dulu Teman-teman Dengan Keadaan Disini Karena Ini Baru-barang Baru Kita Sampai Sekitar Lima Bulan Ya Teman-teman Ya Jadi Jadi Kita Adaptasikan Dulu Kemudian Supaya Dia Tidak Banyak Menyimpan Air Kita Buat Nungging Nah Seperti Ini Ini Semua Kita Buat Nungging Ya Jadi Dia Tidak Menyimpan Air Sistemnya Begitu Ya Dia Terus Hidup Dengan Sepur Dan Akarnya Akan Terus Jalan Dan Dia Akan Terus Sampai Dia Nanti Kita Pindahkan Ketempat Yang Lebih Besar Lagi Baik Teman-teman Ikuti Terus Videonya Sampai Dengan Habis Semoga Bermanfaat Ya Teman-teman Ya Nah Cara Dan Ilmu Kita Banyak Kita Coba Tetapi Berhasil Ya Lain Yang Kita Baca Seperti Kita Mempelajari Ilmu Yang Di Buku-buku Ya Memang Dia Tidak Berhasil Tetapi Yakinkan Lakukan Ilmu Yang Kita Pelajari Itu Akan Berhasil Teman-teman Ya Yang Penting Kita Meyakin Seperti Ini Anggrek Kita Memang Sudah Mati Bisa Teman-teman Lihat Ini Ya Tetapi Kita Rendamkan Dengan Memakai Vitamin B1 Ini Air Vitamin Kita Rendamkan Dia Sehingga Merangsang Kembali Dapat Menumbuhkan Tunas-tunas Terbaru Ya Seperti Ini Dia Mengeluarkan Tunas Baru Dua Lagi Double Ya Teman-teman Kiri Dan Kanan Teman-teman Ya Sehingga Kita Tidak Sia-sia Dalam Melakukan Perawatannya Dan Merawatnya Sehingga Dia Tumbuh Kembali Subur Dan Sehat Ya Oke Teman-temanku Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Salam Sukses Semoga Bermanfaat Nonton Sampai Habis Ya Teman-teman Ya Semoga Ilmu Yang Teman-teman Dapat Itu Bermanfaat Ya Baik Teman-teman Salam Sukses Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh